Selamat datang di channel Garuda Sportivo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dibantu AFC, Justin Hapner bisa main di Liga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Irak di perebutan tiket Olimpiade Paris 2024. Justin Hapner bisa main di Liga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Irak di perebutan tiket Olimpiade Paris 2024 yang dilangsungkan di Abdullah bin Khalifa Stadium pada Kamis 2 Mei. Sebelumnya, sempat ada pertanyaan apakah Justin Hapner dapat turun di Liga esok, mengingat sempat masing-masing terkena satu kuning di Liga Kontra Yordania dan Uzbekistan. Menurut aturan, pemain yang mengantongi dua kartu kuning harus absen di Liga selanjutnya demi menjalani sanksi akumulasi kartu. Namun Justin Hapner tidak perlu menjalani skorsing karena dibantu regulasi AFC. Berdasarkan pasal 54.1.3 Regulasi Kompetisi Piala Asia U23 2024, pemain-pemain yang tampil di semifinal Piala Asia U23 2024 akan dihapuskan jumlah kartu kuning yang telah dimiliki di Liga-Liga sebelumnya. Peraturan ini berlaku bagi pemain yang hanya mengantongi satu kartu kuning, bukan dua kartu kuning seperti Rafael Surik yang terpaksa absen di Liga Timnas Indonesia versus Timnas Uzbekistan. Berhubung Justin Hapner mengantongi satu kartu kuning di Liga Timnas Indonesia versus Timnas Yordania, pemain berdarah Belanda ini tiba di semifinal Piala Asia U23 2024 dengan status nol kartu kuning. Karena itu Justin Hapner saat ini baru mengoleksi satu kartu kuning atau kelar laga melawan Uzbekistan. Dengan begitu, back 20 tahun ini dapat diturunkan dan siap tempur melawan Irak. Kehadiran Justin Hapner di Liga melawan Irak sangat krusial. Sebab Kapten sekaligus back adalah Timnas Indonesia Rizky Rido dipaksikan absen karena terkena kartu merah di Liga melawan Uzbekistan U23. Liga melawan Irak wajib dimenangkan Timnas Indonesia. Kemenangan bakal mengantarkan skat asuhan Sinteyong ke Olimpiade Paris 2024. Sementara jika kalah, Timnas Indonesia akan menantang Timnas Guinea di laga playoff perebutan satu tiket Olimpiade Paris 2024. Tentu harapannya Timnas Indonesia bisa menggilas Irak sehingga langsung memastikan tiket Olimpiade Paris. Di sisi lain berikut prediksi line-up Timnas Indonesia versus Timnas Irak di perebutan tiket Olimpiade Paris 2024 setelah Ravail Street comeback. Seperti diketahui, perjuangan Garuda Muda di ajang Piala Asia U23 2024 belum selesai. Meski gagal melaju ke partai final, Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan masih akan berjuang satu kali lagi untuk memperebutkan tempat ketiga. Tidak hanya itu, pertandingan melawan Irak juga menjadi kesempatan pasukan Sinteyong untuk mendapat tiket langsung ke Olimpiade Paris 2024 mendatang. Timnas Indonesia gagal ke final Piala Asia U23 usai takluk dari Uzbekistan. Garuda Muda tak berkutik usai kalah dua gol tanpa balas di laga tersebut. Sementara pada pertandingan lain, Timnas Irak juga gagal melangkah ke partai puncak. Mereka kalah 0-2 dari Jepang di babak empat besar Piala Asia U23 2024. Jelang laga kontra Irak, pelatih tim nasib Indonesia Sinteyong memastikan mental para pemainnya dalam keadaan baik. Sang pelatih pun yakin timnya siap menghadapi Irak. Berbicara mengenai susunan pemain, Sinteyong dipastikan akan kembali menurunkan skuad terbaik pada laga pamuka sekali ini. Hernando Ari masih akan bertugas di bawah Mister Gawang. Tiga pick sejajar akan mengawal lini pertahanan tim. Mohd Ferrari, Justin Hapner bakal ditemani Komang Teguh yang menggantikan peran Rizky Rito karena hukuman kartu merah. Fajar, Fatur Rahman, dan Pratama Arhan kemungkinan besar akan kembali bertugas sebagai back sayap. Kemudian di lini tengah duet, Ivar Jenner dan Nathan Joaun hampir dipastikan akan mengisi starting line up. Terakhir, pada tiga pemain depan, Sinteyong sepertinya masih mempercayai Witan Suleiman dan Marcelino Ferdinand yang akan membantu Rafal Suri di posisi ujung tombak. Dan berikut prediksi starting line up yang masih Indonesia U23 versus Irak U23 di Piala Asia U23 2024. Dengan formasi 343 ada Hernando Ari, Mohd Ferrari, Komang Teguh, Justin Hapner, Bajar Fatur, Ivar Jenner, Nathan Joaun, Pratama Arhan, Bitan Suleiman, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struik. Berharap oleh Romania yang datang, PSSI justru memproses netralisasi penyerang yang baru berusia 18 tahun, Jen Sraven. Pencipta sepak bola tanah air berharap timnas Indonesia diperkuat penyerang keturunan jempolan. Kehadiran penyerang top dibutuhkan ketika timnas Indonesia dihadapkan dengan negara-negara papan atas Asia, termasuk jika lolos ke bapak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang dimulai September 2024. PSSI sejatinya tidak tinggal diam. Melalui ketung PSSI Erick Thohir, PSSI mendekati oleh Romania. Dalam pengakuan oleh Romania, ia sempat berbincang dengan Erick Thohir secara online. Dalam obrolan itu, Erick Thohir mengajak oleh Romania untuk memperkuatimlas di Indonesia. Lantas, apa respon penyerang 23 tahun itu? Penyerang FC Ultra itu masih harus pikir-pikir apakah baga menerima tawaran tersebut atau tidak. Hal senada diungkapkan sahabat oleh Romania yang sudah memegang paspor Indonesia, Ragnar Orat Mangun. Ia mengatakan oleh Romania sedang memikirkan lebih jauh apakah harus meninggalkan paspor Belanda demi memperkuat Indonesia. Ini hal yang harus dipikirkan baik-baik tentunya. Ia bilang kalau sudah memilih Indonesia atau Belanda akan memberitahu saya. Saya pun selalu memberi masukan kepadanya, kata Ragnar Orat Mangun. Wasit VIR asal Thailand Sifakorn Pu Udom bertugas di laga tim nasi Indonesia versus Irak di Biala Asia U23 2024. Wasit video assistant referee atau VIR asal Thailand Sifakorn Pu Udom kembali memimpin pertanyaan dengan tim nasi Indonesia U23 di Biala Asia U23 2024. Dalam keterangan yang dikeluarkan AFC, Sifakorn Pu Udom akan bertugas sebagai asisten VIR saat tim nasi Indonesia bertemu tim nasi Irak di perebutan posisi 3 Biala Asia U23 2024, GANIS 2 Mei 2024. Ini merupakan laga ketiga Sifakorn Pu Udom masuk ke dalam daftar pengadil laga-laga tim nasi Indonesia di Biala Asia U23. Tiap kali Sifakorn Pu Udom bertugas skuad Garuda Muda selalu kalah. Momen pertama tersaji saat tim nasi Indonesia kalah 0-2 dari Qatar di match day pertama grup A Biala Asia U23 2024, Senin 15 April lalu. Saat itu, panggilan dari Sifakorn Pu Udom membuat wasit utama Nasrullah Kabirov mengubah pendiriannya. Awalnya Nasrullah Kabirov memberikan hadiah tendangan kegawang untuk tim nasi Indonesia setelah Rizky Rito dinilai dilanggar pemain Qatar. Namun setelah melihat VIR yang dibimpin Sifakorn Pu Udom, Nasrullah Kabirov justru memberikan hadiah penalti kepada Qatar. Al-Rawi yang menjadi seputar berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Gol itu membuat mental tim nasi Indonesia terganggu hingga akhirnya kalah 0-2 dari Qatar. Terbaru, Sifakorn Pu Udom benar-benar menjadi musuh pecinta sepak bola tanah air karena mengandulir gol yang dibuat Muhammad Ferrari ke gawang Uzbekistan. Padahal jika gol itu disahkan, tim nasi Indonesia diakini bakal memenangkan laga. Selain itu, panggilan dari Sifakorn Pu Udom membuat wasit utama laga tim nasi Indonesia versus tim nasi Usbekistan Shen Yin Hao memberi kartu merah kepada Rizky Rito. Tak sampai di situ, kerugian yang dileparkan Sifakorn Pu Udom kepada tim nasi Indonesia. Ia juga mensahkan gol Osama Rashid saat tim nasi Irak menang 3-1 atas tim nasi Indonesia di match day pertama Grup D Biala Asia 2023. Padahal dalam siaran ulang terdia jelas, sebelum terciptanya gol Osama Rashid, sudah ada panggilan Irak yang terjebak outside. Sekarang harapannya wasit Sifakorn Pu Udom dapat bekerja secara maksimal dan netral. Bagaimana dengan wasit utama laga tim nasi Indonesia versus Irak? wasit asal Arab Saudi Terima kasih.